Intro Ada yang sedikit berbeda pada momen Ramadan tahun ini khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dekat garis Katolistiwa atau Ekuator di Indonesia dimana masyarakat yang tinggal di kawasan garis Imajiner itu bisa menyaksikan fenomena kulminasi matahari atau yang lebih dikenal dengan hari tanpa bayangan seperti di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat Pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat posisi matahari berada tepat di atas kepala atau titik zenit sehingga menimbulkan fenomena bayangan terhadap objek yang berada di bawah matahari itu seakan menghilang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Pasaman Sabtu 23 Maret menilai fenomena ini dapat menjadi agenda pariwisata di Kabupaten Pasaman karena tidak hanya menyaksikan fenomena alam saja saat bersamaan, perayaan tersebut selalu diiringi dengan atraksi seni dan budaya yang dipusatkan di kawasan wisata Ekuator Bonjol karenanya Sandi pun menginstruksikan Dinas Pariwisata Sumbar untuk memetakan pola perjalanan wisata ke daerah itu Ini menjadi daya tarik dan kita akan bekerjasama membangun bersama dengan provinsi dan saya sudah tugaskan Pak Oni untuk dipetakan beberapa pola perjalanan sehingga nanti bisa menjadi penyumbang pergerakan wisatawan nusantara mencapai target 1,5 miliar pergerakannya di tahun 2024 untuk kepulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynal dimenyebut pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan kawasan ini menjadi astro-ekotourism Kemarin Pak Saman sempat mengajukan dana BKK ke provinsi gak apa-apa diulang lagi Pak supaya bisa cair lagi dana BKK-nya dilengkapi dengan readiness kriterianya supaya yang di belakang kita insya Allah dibangun planetarium cepat bisa terwujud karena ini juga menjadi nanti akhirnya astro-ekotourism astro-edu-tourism ini kan pelajaran bagus juga untuk seluruh siswa-siswi kita bukan hanya Sumatera Barat karena ini sudah dekat sekali ke Mandeling Nantara Pak Menteri berbatasan dengan Sumatera Utara Audi menambahkan dirinya telah meminta PMK Pasaman untuk mengajukan hak kekayaan intelektual Land of the Equator ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum daerah lain mengusulkan hal serupa dari Kebupaten Pasaman, Sumatera Barat Vandiyogari, Kantor Berita Antara mewartakan